Halo, shalom. Gimana kabar kamu hari ini? Aku harap kamu baik-baik aja dan juga sehat-sehat selalu ya. Aku mulai kepikiran suatu hal lagi, lagi-lagi overthinking. Coba kita sama-sama bayangin, kita sedang berada di dalam suatu pertandingan olahraga. Di sana pastinya ada atlet atau pemainnya dan juga ada penontonnya. Ada pelatihnya juga, ada sponsornya, dan mungkin ada elemen-elemen lainnya. Tapi aku mau kita fokusin pada pemain dan penonton aja. Biar kita juga gak mikir terlalu jauh kemana-mana. Di dalam pertandingan itu, pertandingan apapun yang kamu lagi bayangin, mungkin kamu bayanginnya pertandingan basket, mungkin sepak bola, dan juga mungkin tinju dan banyak olahraga lainnya, apapun itu, pastinya ada atlet dan ada juga penontonnya. Menurut kamu, di dalam sebuah pelaksanaan suatu pertandingan, yang mana yang lebih penting? Apakah atletnya atau penontonnya? Misalnya gini, atletnya gak ada nih. Apakah pertandingannya masih bisa dilaksanakan? Apakah masih bisa berjalan? Begitu juga sebaliknya, ketika penontonnya gak ada, apakah pertandingan itu masih bisa dilaksanakan? Ya, tentu aja pertandingan masih bisa dilaksanakan, kalau atletnya ada, tapi gak ada penonton. Karena sebegitu pentingnya peran atlet di dalam sebuah pertandingan. Sama halnya, ketika kita mengabarkan kabar baik, kita bisa memilih menjadi orang Kristen yang nontonin orang Kristen lain, memberitakan injil kepada orang lain. Atau, kita juga bisa memilih menjadi orang Kristen yang seperti atlet, turun ke lapangan, dan memberitakan injil, mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Sekarang aku mau tanya lagi, ketika kita membayangkan suatu pertandingan, nah, tadi kamu bayangin apa? Kamu bayangin kamu bermain sebagai atletnya, atau kamu sedang menonton suatu pertandingan? Ayo, kamu bayangin yang mana tadi? Yuk, kita jangan berpuas hati, cuma jadi penonton aja. Aku percaya, kita semua bisa berusaha untuk menjadi atlet, pergi ke lapangan, dan memberitakan kabar gembira. Udah, segitu aja dulu overting hari ini. Have a great day, and God bless you.